Intro Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muntabi ahum bi ihsanin ila yamjin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah berdengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian pengantar kita Kita masih melanjutkan membaca Hak suami istri di kitab Asyasa Asyariyah karya Abul Abbas Imitemiya rahimallahu ta'ala Selanjutnya paragraf yang terakhir di Asyasa Asyariyah berkaitan dengan hak suami istri Apakah pekerjaan rumah itu menjadi kewajiban istri Semacam Semacam menyapu, memasak, makanan, dan semacam itu Wakil pendapat pertama mengatakan Yajibu alaiha Kerjaan rumah itu menjadi kewajiban istri Wakil pendapat yang kedua La yajibu Kerjaan rumah itu tidak wajib Dilakukan oleh istri Kemudian pendapat wakil Dan pendapat yang ketiga Adalah yajibu al-khafifu minhu Wajib bagi istri Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bersifat ringan Nyapu yang ringan Masak yang ringan Kemudian cuci pakaian yang bersifat ringan Dan seterusnya Ya demikian Kalimat yang dijumpai di Kitab Asyasa Asyariyah Kemudian Penjelasan dan komentar dari Sayyid Nusaymin Rahimallahu Ta'ala Bila katakan Tiga pendapat ini sepatutnya Dibangun di atas budaya Maka ulama' yang mengatakan Wajib bagi istri Untuk melakukan pekerjaan rumah Maka kita maknai pendapat ini Ini bahasanya Pendapat inilah budaya Budaya masyarakatnya Dan ulama' yang mengatakan Tidak wajib istri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Maka kami katakan Ini adalah budaya Belia-belia masyarakatnya Sedangkan pendapat mengatakan Wajib yang enteng-enteng Yang ringan-ringan Kami katakan ini juga budaya mereka Mengingat firman Allah Ta'ala Wa'asiruhunna bil-ma'ruf Maka pergailah istrimu dengan cara yang baik Demikian di surat Anissa ayat yang ke-19 Sehingga kesimpulannya Jika seorang wanita itu Tinggal di satu negeri Di mana perempuan di negeri tersebut Punya kebiasaan melakukan aktivitas rumah Mencuci pakaian Memasak dan yang lain Maka kami katakan Wajib bagi perempuan tersebut Untuk melakukan aktivitas-aktivitas rumah Yang kedua Namun jika Wanita itu tinggal di satu negeri Yang tidak seperti itu Yang di negeri tersebut tidak ada budaya Istri beres-beres rumah Maka Kami katakan Tidak wajib atas istri Melakukan aktivitas rumah Kemudian yang ketiga Jika seorang perempuan itu tinggal di satu negeri Dimana budayanya Istri itu melayani suami Dalam hal-hal yang bersifat enteng dan sepilih Mencucikan pakaian suami yang ringan Mencuci piring makan suami yang bersifat ringan Maka Wajib baginya melakukan hal yang ringan-ringan Semacam Menyiapkan makanan di rumah Mencuci pakaian yang bersifat ringan Ada pun jika Amma idha kana Wali matan ingda zauji Namun jika itu ada satu Acara pesta Di tempat suami Maka itu tentu repot sekali Kegiatan besar Maka dia tidak Tidak memiliki keharusan Untuk melakukannya Ya maka jika Seorang wanita itu tinggal di negeri Yang budaya negeri tersebut Istri Itu melayani suaminya Dan melakukan aktivitas rumah Dalam hal-hal yang bersifat ringan Ya maka Melakukan yang ringan-ringan Itu menjadi kewajibannya Untuk hal-hal yang berat Maka itu tidak menjadi kewajibannya Sehingga kesimpulannya Pendapat yang benar Dalam Dalam masalah ini Kita maknai Semua pendapat ulama fikih Dalam Dalam masalah ini Kita maknai Al-akhtila fi ahwalin Karena kondisi yang berbeda Bukan karena Perbedaan Pendapat yang berbeda Namun kondisi yang berbeda Maka Masing-masing dari Para ulama fikih tersebut Budaya masyarakatnya Seperti itu Maka beliau pun Berpendapat dengannya Karena yang jadi acuan Adalah firman Allah Ta'ala Wa asiruhun nabil ma'ruf Pergaulah istrimu Dengan cara yang beja Kemudian Akan tetapi jika Budaya suami Dengan budaya istri itu Berbeda Maka gimana solusinya Masyarakat istri Karena boleh jadi Pernikahannya Lain suku Lain negeri Lain pulau Atau bahkan lain bangsa Maka di negeri Di negeri istri Ya Di negeri Istri Maka istri itu Tidak melakukan Aktivitas rumah Sedangkan di negeri suami Wanita Dan istri itu Melakukan aktivitas Dan pekerjaan rumah Maka Mana yang jadi telah ukur Negerinya Budayanya Budaya negeri suami Atau budaya Negerinya Si istri Maka jawab Bansa Ibn Thaymin Rahimallahu ta'ala Nakul kami katakan Allah ta'ala berfirman Liung fiqdu Sa'atin min sa'atih Wa man kudiru Ali rizkuhu Faliun fiqh Mima atahullah Allah sampaikan di surat At-Talak Ayat yang ketujuh Tentang masalah Nafkah Allah katakan Tentangnya suami yang kaya Menafkai istrinya Berbanding lurus Dengan Kekayaan istri Kekayaan suami Wa man kudiru Ali rizkuhu Dan suami yang Disempitkan Yang sempit rizkinya Maka Andalah dia Faliun fiqh Mima atahullah Maka Andalah dia Ya memberikan Nafkah Sebagaimana yang Telah Allah berikan Kepadanya Maka Kemungkinan yang Mendekati dari Surat At-Talak Ayat yang ketujuh Yang jadi Tolak ukur Adalah kondisi Suami Maka jika Suami itu Berada di satu Negeri Yang kebiasaan Negeri tersebut Istri Melakukan Aktivitas rumah Maka yang jadi Tolak ukur Adalah Suami Adalah kondisi Suami Dan supaya Dan Ada Solusi yang lain Supaya tidak terjadi Perselisihan Adalah dengan Adanya perjanjian Saat akad nikah Kalau istri itu Pengennya Tidak melakukan Aktivitas rumah Ya maka dia Sampaikan Bikin perjanjian Saat akad nikah Kalau Pekerjaan-pekerjaan rumah Itu tidak menjadi Tanggung jawab Istri Atau sebaliknya Suami ingin Suami ingin Agar istrinya Melakukan Aktivitas rumah Dan istri Berasal dari Negeri yang Perempuan di negeri tersebut Tidak biasa Melakukan Aktivitas rumah Maka suami Bikin perjanjian Saat akad nikah Bahasanya Setelah nikah Istri berkewajiban Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan rumah Ya demikian Materi pengantar kita Kita lanjutkan Dengan sesi yang kedua Sesi Tanya jawab Jika ada pertanyaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabihi wa salam Selamat menikmati